Di teras toko dan rumah milik Suyadno warga desa Jebeng, kejamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo inilah lokasi ditemukannya bayi berjenis kelamin laki-laki yang kemungkinan belum lama dilahirkan. Kondisi bayi tersebut pada saat ditemukan dalam keadaan sehat. Kemudian untuk usia diperkirakan sekitar dua hari dengan tali pusar sudah diputus. Penemuan bayi ini bermula ketika anak Suyadno mau memindahkan kardus lalu terdengar seperti suara bayi hingga membuatnya terkejut. Setelah dicari ternyata benar ada bayi yang hanya dibalut kain jari diletakkan begitu saja di teras rumahnya. Usai ditemukan alus Suyadno bersama warga melaporkan ke polisi serta membawa bayi ke puskesmaselahung agar mendapatkan perawatan. Membawa kardus, ditaruhkan ke sini, biasanya akan dikumpulkan ke sini. Ada bayi itu, jam sekitar jam 5 lebih. Jam 5 lebih. Berarti bapak mengeluarkan waktu jam 5, itu berada ya? Belum. Berarti sekitar jam 5 sampai jam 6 gitu? Ya mungkin, mungkin ya. Kondisi bayi saat itu apa? Sehat. Nangis atau seperti apa? Enggak, enggak nangis. Sehat bayi. Kalau bayinya saat itu dibungkus apa? Dibungkus kain. Bungkus kain. Ya. Kain apa, Pak? Kain jari. Sementara itu Kapolsek Selahung menjelaskan bahwa kondisi bayi sehat dengan panjang bayi 49 cm dan berat bayi 2,9 kg. Barang-barang yang ditinggalkan di sekitar bayi tidak ada, baik itu perlengkapan bayi maupun surat yang ditinggal oleh orang tuanya atau yang membuang bayi juga tidak ada. Kalau ditinggal oleh bayi itu berumur berapa hari dengan perlengkapan, apa motifnya? Untuk bayi itu diperkiraan umurnya sudah 2 hari ya. Motifnya mungkin atau malu atau bagaimana sehingga orang tuanya menelantarkan bayi atau membuang bayi itu. Saat ini dengan kira-kira polisi sepeda apa? Melalui ditinggal sepeda apa? Yang untuk sementara ini, untuk penanganan bayi kita serahkan di puskesmas Selahung. Polisi menduga bahwa orang tua bayi memang diduga sengaja membuangnya. Kemungkinan karena malu atau hal lain masih akan dilakukan penyelidikan. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!